Terima kasih. Saya tertarik kelengkeng ini dari distributor Nasa yang bernama Pak Isto yang di Prambanan itu. Kemudian saya tertarik saya mencoba membeli di sana dan saya coba budidayakan. Dan saya cukup banyak waktu itu belinya ya. Ada beberapa batang, ada yang di polybag, ada yang sudah siap berbunga dan seterusnya. Dan salah satunya ini yang saya tanam dari beliau yang sudah siap berbunga waktu itu. Saya tanam di tanah, kemudian saya pupuk dengan pupuk Nasa, hasilnya luar biasa. Jadi ternyata buahnya, coba bisa Anda lihat, sangat lebat sekali dan hampir setiap ujung ini keluar buahnya. Ini berapa tahun ini umurnya Pak? Ini ditanam di tempat saya kurang lebih 2,5 tahun. Kalau dari Pak Isto kurang lebih umur 1,5 tahun. Jadi ini umur 3,5 sampai 4 tahun umur tanaman ini. Dan di sini sudah berbuah 3 kali. Dan bahkan ini pernah saya cangkok 1 kali. Cukup menarik tanaman ini karena rajin sekali berbuah. Di pot saja bisa berbuah, kemudian masih kecil. Kalau mau dipaksakan pun juga mau berbunga. Ketika masih di polybag pun bisa keluar bunga. Ini yang luar biasanya. Jadi menurut pengamatan saya tidak memerlukan lahan yang lebar. Di teritisan rumah, kemudian di pot, kemudian di tempat-tempat yang sangat terbatas lahannya. Itu mampu tumbuh. Apalagi kalau di teritisan rumah, dia tinggi di atas genteng. Cukup matahari, dia akan langsung subur sekali. Bisa untuk hiasan, karena buahnya eksotik. Sebesar bola pingpong dan satu dompol ini bisa buahnya jumlahnya bisa 40 putir. Dan satu kilo kurang lebih ya sekitar 40 biji. Jadi satu dompol ini bisa mencapai berat satu kilo. Ini berarti tidak mengenal musim, Pak? Tidak mengenal musim. Untuk buahnya ya? Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini keluar buah. Kemudian di sudut lain ini keluar trubus daun. Sekaligus trubus bunga ya. Di bagian sebelah sana. Kemungkinan karena pupuk nasa, kemungkinan besar ya. Itu selain buah yang sudah mulai menua, ini ada trubus daun. Kemudian ada trubus bunga. Jadi vegetatif dan generatif bisa bersamaan waktunya. Untuk perawatan dengan menggunakan nasa, ini biasanya bagaimana, Pak? Apakah dicampur dengan pupuk makro? Perlakuannya berbeda. Kalau untuk kelengkeng yang masih dipolitek seperti ini. Ya, dipolitek seperti ini. Ini cukup hanya dengan super nasa saja sudah cukup. Ya, dua sendok super nasa, kasih satu ember air. Kemudian Anda gemburkan atau Anda siramkan ke polypeknya. Ya, dari atas tidak apa-apa karena daunnya juga itu sangat pengaruh. Itu cepat sekali trubus. Tetapi kalau sudah tertanam di tanah atau di pot yang sudah cukup besar, ya sudah mulai akan dibuahkan. Ini kita sudah mulai menggunakan pupuk makro. Para pemirsa nasa, untuk membuahkan tanaman kelengkeng ini, formulasi pupuknya cukup sederhana. Ini ada urea, ya, 46%. Ini saya beri kurang lebih 2 sendok, Pak. Ya, ini. Ya, 2 sendok. Kemudian, saya tambahkan KCL 1 sendok. Nah, sekitar sini. Kemudian, TSB 1 sendok. Ya, dan kapur 1 sendok. Kapur dulumit, Pak. Ini kapur pertanian. Kemudian, saya beri super nasa, ini 1 sendok. Nah, ini adalah ramuan saya untuk penyiraman tanaman yang akan kita buahkan. Lalu, kita larutkan dalam air. Kita larutkan dalam 10 liter air. Nah, ini kita pakai untuk penyiraman di sekitar tanaman. Jadi, hanya untuk menyiram ini, mulai dari pusat datang sampai daun terluar dari tanaman itu. Semakin banyak airnya, semakin baik. Karena dia akan semakin rata. Baik, jadi, Pak. Pemirsa nasa, setelah campuran pupuk yang kita bikin ini, jadi, ini langsung kita siramkan, ya, sekitar batang dari pusat batang sampai daun terluar. Ini merupakan daerah perakaran yang akan optimal kalau kita beli pupuk. Satu ramuan ini khusus untuk satu batang tanaman. Ya, bisa Anda ulang satu minggu sampai dua minggu sekali. Jadi, memang dosisnya cukup tinggi. Tetapi, Anda bisa melihat buahnya yang luar biasa, bahkan vegetatif dan generatifnya bisa bersamaan. Lebih cepat mau tonton. Jadi, dari pusat batang cari daun terluar turun ke bawah, cari diameternya itu adalah areal perakaran yang bisa optimal penyerapan pupuknya. Pemirsa nasa, ini adalah sebagian dari tanaman Bapak Ardi Lutro yang berada di halaman rumahnya. Nah, nanti kita akan diajak bersama Pak Ardi untuk melihat langsung ke lapangan di mana Pak Ardi itu mempunyai banyak macam dan jumlah tanaman pelengeng pingpong yang lain. Baik, pemirsa nasa, kita sekarang berada di lahan kebun saya di daerah Saigan, di daerah Margo Agung. Ini lahan beberapa jenis tanaman, buah langka. Salah satunya adalah tanaman pelengeng pingpong. Dan di sebelah saya ini, tanaman ini adalah cara perbanyakan dari tanaman pelengeng pingpong. Ini disebut dengan sambung susu. Jadi, ini polybag ini. Ini adalah tanaman pelengkeng lokal dari biji. Kemudian kita susupkan ke, kita belah, kita susupkan di tanaman pelengeng pingpongnya. Nah, nanti setelah umur dua bulan kurang lebih, nanti kita potong indukannya, indukan pelengeng pingpongnya, nanti ini akan ikut ke pelengeng lokalnya. Nah, ini sudah jadi. Kalau untuk efek pemupukan yang dilakukan seperti tadi itu, Pak, itu berapa hari, Pak, biasanya nampak dari tanaman yang... Dua minggu sudah kelihatan terbusnya. Oh iya, dua minggu ya. Dua minggu sudah kelihatan terbusnya. Itu pada tanaman yang masih di polybag juga seperti itu? Juga begitu. Bahkan di polybag pun, dengan pupuk yang ramuan tadi, pun bisa keluar bunga di polybag itu. Ini yang cukup mengherankan. Ini sudah mulai kelihatan calon-calon buahnya. Ini kelengeng diamond river. Ya, jenis lain, bukan kelengeng pingpong. Coba Anda lihat, dia juga sangat rajin berbunga ya, hampir setiap ujung-ujungnya. Calon bunga ini. Ini beberapa ujung, ini juga calon bunga banyak sekali. Calon bunga ini. Ini efek dari pupuk supernasa. Supernasa. Ya, kelebihan dari supernasa itu selain pembungaan, juga terbus vegetatifnya, daun mudanya. Jadi terbus daun muda sekaligus terbus bunga. Ini kelebihan dari supernasa. Kalau memakai powernutri sih banyak bunganya. Tapi vegetatifnya kurang. Setiap dua minggu sekali, kita semprot nasa dan bormon. Bertengki yang kapasitas, saya pakai yang tanki kecil ya. Biar tidak terlalu capek, enam liter itu, dua tutup nasa, setengah tutup bormon. Kemudian setengah tutup aero. Itu yang sering kita lakukan. Dari Sleman, Yogyakarta, reporter Zahri Ariza dan kameramen Agus Budi melaporkan. Salam Rasa. Terima kasih telah menonton!